Intro Akhir-akhir ini wisata kuliner sangat digandrungi berbagai kalangan. Di Indonesia, hal tersebut tentu sangat wajar, mengingat banyak dan lezatnya berbagai makanan khas Indonesia. Tidak hanya lezat, makanan-makanan khas Indonesia ini pun ditawarkan dengan harga yang murah. Namun, saat berkunjung ke negara lain, makanan Indonesia ternyata dijual dengan harga yang fantastis. Makanan apa saja yang murah di Indonesia tapi mahal di luar negeri? Berikut ini adalah 10 makanan asli Indonesia yang dihargai selangit di luar negeri. Sebelum memulai daftarnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini serta like dan share video ini ya guys. Intro Sate 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 merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yang biasa diberi bumbu kacang atau bumbu kecap dengan harga yang cukup murah, yaitu mulai dari 10.000 rupiah. Makanan yang bisa dimakan bersama dengan lontong atau nasi ini tidak hanya menjadi favorit di Indonesia, tetapi juga cukup populer di luar negeri seperti di Jerman. Warga Jerman ternyata sangat menyukai menu makanan yang satu ini. Namun, harga yang ditawarkan sangat berbeda jauh dengan di Indonesia. Untuk satu porsi sate di sana dibanderol dengan harga 10 euro atau sekitar 150.000 rupiah. Intro Pecel Lele Pecel Lele biasa dijumpai di pinggir jalan dengan harga yang ditawarkan mulai 10.000 rupiah per porsi. Dengan harga tersebut, Anda sudah mendapatkan pecel Lele beserta nasi, sambal, dan lalapan. Biasa mulai dijual pada malam hari, pecel Lele tidak hanya ada di Indonesia. Makanan ini sukses menjadi salah satu primadona di Swiss. Di sana, satu porsi pecel Lele dibanderol dengan harga yang sangat tinggi, yaitu sekitar 15 euro atau kurang lebih sekitar 225.000 rupiah. Nasi goreng Olahan nasi satu ini adalah salah satu menu pilihan yang biasa dijadikan menu saat sarapan. Kuliner yang satu ini biasa berisi telur atau suiran ayam yang disertai bumbu pelengkap berupa cabai, bawang merah, dan bawang putih. Di Indonesia, nasi goreng sangat mudah dibuat. Harga nasi goreng pun dibanderol dengan harga beragam sesuai dengan jenis. Untuk bisa menikmati nasi goreng, biasanya kita cukup merogoh kocek mulai dari 10.000 rupiah per porsi. Berbeda dengan di luar negeri seperti di Amerika Serikat. Harga nasi goreng di sana bisa mencapai 10 USD atau sekitar 110.000 rupiah. Gado-gado Gado-gado Gado merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang berisi sayur-sayuran rebus dengan bumbu kacang. Ditambah irisan telur, lalu ditaburi bawang goreng, serta kerupuk sebagai pelengkap. Dinamakan sebagai saladnya Indonesia, Gado-gado biasa dihargai senilai 12.000 rupiah per porsi. Namun di New York, makanan yang dinamakan Mixed Vegetable Sweet Peanut Sauce dalam bahasa Inggris ini dihargai senilai 10 USD atau setara dengan 140.000 rupiah. Pisang Goreng Pisang Goreng adalah makanan yang biasa disajikan di ruang tamu untuk dapat dinikmati keluarga ataupun para tamu yang datang ke rumah. Di Indonesia, penjual pisang goreng juga banyak ditemui di pinggir jalan ataupun di rumah makan. Harga yang ditawarkan pun cukup murah, mulai dari 1.000 rupiah per buah. Namun, beda harganya saat pisang goreng sudah mendunia. Di Belanda, pisang goreng dihargai 5 euro atau kurang lebih sekitar 75.000 rupiah per buah. Bakso Di Indonesia, bakso sangat menjemur di mana-mana. Saat di jalan, Anda pasti akan banyak menemui berdagang bakso, baik berdagang dengan gerobak atau gerai bakso. Makanan yang terbuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioca ini biasanya dihargai mulai dari 10.000 rupiah per porsi. Di negara tetangga Singapura, untuk dapat menikmati semangkuk bakso, Anda harus merokok kocek sebesar 5 dolar Singapura atau sekitar 50.000 rupiah. Tempe Tempe merupakan makanan khas olahan asli Indonesia yang sangat mudah ditemui dan murah. Makanan yang terbuat dari hasil fermentasi kedelai ini biasa dibatok dengan harga 1.000-2.000 rupiah per potong. Tapi, lain halnya saat tempe dijual di Eropa. Harga yang ditawarkan cukup mahal untuk sebuah tempe, yaitu sekitar 1,8 euro atau sekitar 25.000 rupiah per potong. Soto Ayam Makanan khas Indonesia selanjutnya adalah Soto Ayam. Memiliki cita rasa yang gurih, Soto Ayam adalah makanan berkuah yang dilengkapi dengan irisan daging ayam, telur, irisan kentang goreng, daun seletri, dan bawang goreng sebagai pelengkap. Makanan yang satu ini bisa dijadikan sebagai menu pilihan untuk sarapan atau makan malam. Harga yang ditawarkan untuk 1 porsi Soto Ayam beserta nasi cukup murah, yaitu mulai dari 12.000 rupiah. Tetapi, di Belanda atau Jerman, Soto Ayam dibanderol dengan harga yang sangat mahal, yaitu senyalnya 12 euro atau sekitar 180.000 rupiah. Rendang 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 adalah makanan yang berasal dari Minangkabau dan pernah dinobatkan sebagai makanan paling lezat di dunia, oleh situs berita CNN. Makanan yang terbuat dari daging sapi dengan bumbu rempah-rempah pewarna hitam pekat ini biasa dijual di Indonesia dengan harga mulai dari 8.000 rupiah per potong. Namun di Amerika, rendang biasa dijual sekitar 13 USD atau sekitar 180.000 rupiah per potong. Mie Instant Mie Instant Makanan yang satu ini sangat identik dengan anak kos, pasalnya Mie Instant bisa ditemui dimanapun dengan harga yang sangat murah, yaitu sekitar 2.500 rupiah per bungkus. Memiliki banyak varian rasa serta jenis mie, kuah atau goreng, Mie Instant asal Indonesia juga dijual di Tokyo, Jepang dan dibanderol dengan harga 9.000 rupiah per bungkus. Terima kasih telah menonton!